Dan di skip ya, tonton sampai habis semuanya Selamat menonton semuanya Oke, selamat pagi Buat teman-teman semuanya Jumpa lagi bersama Sandro Jabrik Munggandeng Sadonyo Hari ini kita akan sedikit mengulas tentang Bagaimana sebuah komunitas Komunitas musik ya Komunitas musik under the bridge Jadi komunitas dimana Banyak teman-teman pada ngumpul Teman-teman memainkan alat musiknya Seperti biola Kemudian teman-teman yang ada juga iringan keyboardnya Terima kasih telah menonton Kemudian ada juga main gitarnya Jadi komunitas ini tempat berkumpulnya Mereka-mereka yang latihan musik Sambil juga ada yang juga membaca not Ada juga yang nyanyi Kemudian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mereka akan gunakan untuk biasanya tampil di acara-acaranya Ya layaknya kayak di lembaga-lembaga atau festival-festival yang ada di Hongkong Banyak sekali jumlah anggotanya Terima kasih telah menonton! 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 youtuber kongkoknya saya mencoba mendokumentasikan sedikit bagaimana cerita tentang beberapa orang yang sudah mengikuti bahkan mengikuti lama ada yang juga baru mengikuti dan baru belajar Bagaimana mereka juga membaca notbalok Denmark Bagaimana mereka berbarengannya Oke semangat ya Makasih berapa lama ikut 4 bulan apa yang diperoleh mengisi waktu luang aja kalau libur biar kreasi berkerja seneng ya Mbak seneng banget kan banyak teman dari dari mana aja ini bisa kumpul dan kenal tetap semangat berarti ya Mbak terima kasih gunakan alat musiknya secara bersama-sama dengan nada dengan segala sesuatu supaya semuanya tampak indah dan ini adalah bagian dari cerita tentang sebuah kreativitas kreativitas para BMI Hongkong yang layaknya harusnya terus kita lanjutkan terus kita buat untuk menjadi lebih baik jadi makanya teman-teman beberapa menit kali ini cuplikan yang coba saya rangkum coba saya liput untuk saya sajikan kepada teman-teman bagaimana komunitas ini berjalan berlatih dan bagaimana juga dengan anggota-anggotanya yang begitu antusias untuk bisa kita memainkan sebuah alat musik jadi sebelumnya ini komunitas apa Mas ini namanya komunitas musik under the beach tempatnya belajar viola keyboard dan juga gitar ada nyanyinya juga ya terus tujuan dibikinnya supaya kita apa tujuan dibikinnya adalah untuk wadah teman-teman kita BMI kudusnya meluangkan waktu atau menggunakan waktu sebaik mungkin diwaktu libur untuk hal-hal yang positif terus sudah berapa lama masih sudah berapa lama itu kira-kira sekitar delapan tahunan ya rutin hari Minggu ya ya rutin hari Minggu dilaksanakan di Wancai kadang-kadang kita diwancai dan juga karena hujan juga makanya kita beralih ke tempat di teman-teman yang penting semuanya bisa belajar kira-kira harapan kedepan buat teman-teman gimana harapan kedepannya untuk teman-teman semua karena kita belajar dibuja musik otomatis harapan saya supaya teman-teman bisa bermain musik dan juga bisa menggunakan waktu ruangnya untuk kesenangan dan untuk sesuatu yang enak oke terima kasih sama-sama selamat sore selamat sore